selamat pagi, selamat hari minggu di minggu pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan dan memuji muliakan sama Tuhan doa dan harapan kami Bapak Ibu sederhana para pendengar diberkati dan dilindungi oleh Tuhan Bapak Ibu dikasih Tuhan kita akan membaca kebenaran firman Tuhan karena itu kita berdoa Bapak di dalam sorga pagi hari ini kami mengucap syukur ya Tuhan kami boleh ada oleh karena kasih-Mu sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan merapilah pendengaran kami dan merapilah hamamu yang menyampaikan firman-Mu sehingga kami semua yang mendengarkan pagi hari ini diberkati oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur haleluya amin amin Bapak Ibu dikasih Tuhan dan pembacaan firman Tuhan yang tertulis dalam matius 6 ayat 15 matius 6 ayat 15 tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang Bapak Ibu juga tidak akan mengampuni kesalahan kamu tetapi jika kamu tidak mengampuni orang Bapak Ibu juga tidak akan mengampuni kesalahan kamu saudara dikasih Tuhan jikalau Anda tidak mengampuni orang maka Bapak juga tidak akan mengampuni saudara kita bisa membayangkan kita bisa membayangkan jika Tuhan tidak mengampuni dosa kita saudara dikasih Tuhan siapa yang berani mengatakan bahwa selama hidupnya ia tidak pernah berbuat dosa tidak ada seorang pun yang benar kata firman Tuhan saudara setiap kita sejak lahir sampai hari ini saudara pasti pernah berbuat dosa saudara kenapa yang akibatnya jika kita tidak mau mengampuni kesalahan orang kesalahan kita pelanggaran kita dosa kita juga tidak akan diampuni 70 x 7 kali pernah membaca atau mendengar Yesus berbicara tentang angka 70 x 7 kali saudara dikasih Tuhan kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus kita baca dari Matius 18 ayat 21 sampai 22 saudara kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus Tuhan sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku sampai tujuh kali Yesus berkata bukan aku berkata kepadamu bukan sampai tujuh kali melainkan sampai tujuh puluh kali tujuh kali apa artinya angka 70 x 7 kali saudara suatu jumlah pengampunan yang harus kita berikan kepada seorang yang terus menerus biasanya manusia punya limit atau batas pengampunan umumnya tiga kali saudara setelah tiga kali tidak ada lagi maaf bagimu kalau 70 x 7 berarti 490 kali suatu batas yang sangat banyak saudara apa artinya angka besar itu saudara Tuhan sedang mendidik kita untuk memiliki hati pengampunan hati yang seluas samudera hati yang sebenar bentangan cakrawala saudara John F. Kennedy Presiden Amerika Serikat yang sangat terkenal itu berkata ampunilah musuhmu tetapi jangan lupakan nama mereka apa arti perkataan ini saudara kita diminta mengampuni tetapi harus tetap mengingat pribadi mereka jangan menghapus dari kehidupan kita jangan melupakan mereka kita harus tetap bersahabat dengan mereka ada orang yang dengan terpaksa akhirnya rela mengampuni orang lain tetapi sekaligus memutus hubungan melupakan orang itu untuk selamanya ini bukanlah pengampunan yang sejati ini bukanlah jenis pengampunan yang diminta oleh Tuhan mengampuni dari kemudian tetap menjadi hubungan baik saudara dikasih Tuhan mengampuni dan kemudian tetap menjalin hubungan baik memang tidak mudah saudara tetapi kita yakin dan percaya kalau John F.M. Nady bisa saudara mengapa kita tidak saudaraku dikasih Tuhan kita berdoa Bapak di dalam sorga pagi hari ini Tuhan kami sudah mendengarkan kebenaran Birman terpujilah Tuhan termulialah Tuhan kami Tuhan kadang tidak sanggup untuk mengampun tetapi lihat kebenaran Birman Tuhan pada saat hari ini kami harus mengampuni supaya Tuhan mengampuni kami Tuhan telah siap Irmanmu Tuhan bagi kami menjadi kekuatan baru pengetahuan baru terpujilah namamu termulialah Engkau Tuhan berikan kami kekuatan untuk kami dapat bisa mengampuni orang lain mengampuni orang yang bersalah kepada kami supaya kami Tuhan dapat diampuni oleh karena itu Tuhan pagi hari ini kami berdoa biarlah kuasamu Tuhan mengalir di dalam kehidupan kami lewat pendengaran kami pada saat pagi hari ini rohani kami dibangkitkan hati kami dikuatkan untuk kami dapat memberikan pengampunan kepada orang lain untuk kami dapat memberikan hati yang tulus dalam pengampunan kepada orang lain sekaligus memberitakan Birmanmu sekaligus menjadikan mereka menjadi sahabatkan Tuhan Yesus ada banyak perkara yang tidak kami mengerti oleh karena itu Tuhan berikanlah kami Tuhan hikmat pengetahuan yang daripada sorga supaya kami benar-benar tulus memberikan pengampunan ini kepada sesama kami pada orang yang menyakitkan karena lewat daripada itu Tuhan kami mengerti bahwa kuasamu bekerja karena kau punya rencana bagi seluruh umat manusia Tuhan Yesus biarlah kami Tuhan di dalam rancanganmu itu untuk kami dapat menjadi seluruh berkat bagi orang lain mengampuni orang lain sekaligus kami dapat memberitakan Birmanmu bagi orang yang menyakiti kami karena kami yakin dan percaya bahwa di mana Birman diberitakan Birman itu berkuasa menggarap setiap hati dan Birman itu bekerja terpujilah Tuhan termulialah kau Bapak pada saat bagi hari ini kami berdoa untuk Bapak Ibu seluruh para pendengar dimanapun berada pada saat bagi hari ini Tuhan berkati rohaninya Tuhan berkati jasmaninya berikan kesehatan berikan kekuatan berikan kesembuhan sembuhan jasmani kesembuhan rohani di dalam nama Tuhan Yesus yang berkumul dalam permasalahannya Tuhan berikan kekuatan jalan keluar supaya mereka juga dapat menanggungnya dan menyelesaikannya dengan kasih Tuhan kuasa Tuhan Bapak di dalam surga keluarga lepas keluarga yang mendengarkan program santapan rohani pada saat pagi hari ini di minggu pagi ini Tuhan berkati seluruhnya dari anak-anaknya dari cucunya suami dan istri Oma-Oma Oma-Opung Tuhan berkati terkucilah namamu Tuhan termudialah namamu Yesus bagi hari ini biarlah nama Tuhan ditinggikan dan diagungkan dimuliakanlah Tuhan kal untuk selama-lamanya Haleluya Amin Amin Bapak Ibu dikasih Tuhan Tuhan Yesus memberkati kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan kita sudah berdoa kita yakin dan percaya bahwa perkara Tuhan kuasa Tuhan akan bekerja baik Bapak Ibu dikasih Tuhan selamat hari minggu dan selamat menjalani gereja masing-masing dan sampai berjumpa kembali dalam renungan ini esok hari Tuhan Yesus memberkati Haleluya Amin